Itu dia guru Gerandong, aku gedeng alas kobar Gerandong, ikut aku ya Aku akan menyayangimu seperti anakku sendiri Semua makananmu aku yang menyediakan Gerandong, mau ya ikut guruku? Guru, dia mau? Entah mengapa, gerandong yang sangat ganas dan buas itu Tiba-tiba menurut dengan ganda suli Namun bukan berarti ia menurut kepada gedeng alas kobar Setelah mendapatkan gerandong Gedeng alas kobar pun kemudian menyuruh muridnya Untuk membawa iblis kecil tersebut menuju markas mereka Dan yang jelas, mereka tidak akan menyerahkannya kepada mak lampir Karena sejak awal, tujuan mereka bergabung dengan mak lampir Hanyalah untuk mendapatkan gerandong Gedeng alas kobar pun kemudian mencoba mendekati gerandong Untuk mengajaknya pergi dari tempat tersebut Tidak apa-apa Tidak apa-apa Luar biasa Masih kecil tendangannya begitu hebat Gedeng alas kobar merasa sangat puas Karena kini ia merasakan sendiri Betapa hebatnya gerandong Dalam sekali gebrak saja, dirinya bisa terluka seperti itu Walaupun merasa masih kuat Guru ganda suli itu pun kemudian membayangkan Betapa nantinya ia akan menjadi raja dunia persilatan Bersama dengan gerandong Yang tidak akan pernah terkalahkan itu Ia akan menundukkan seluruh perguruan di tanah Jawa dengan mudah Ternyata, pukulan gerandong barusan Telah membuat gedeng alas kobar terluka dalam cukup parah Sehingga kini ia segera mengajak semuanya Untuk segera pulang menuju perguruan Akan tetapi Baru beberapa langkah mereka berjalan Tiba-tiba mereka dikejutkan Dengan serangan gelap Yang dilakukan oleh kebu abang Beserta para anak buahnya Tampaknya Gedeng alas kobar yang masih dalam keadaan terluka itu Bisa dikalahkan oleh kebu abang yang masih segar bugar Namun seluruh murid kebu abang Dengan mudah dapat dihabisi oleh murid-murid gedeng alas kobar Mereka semua tewas secara mengenaskan Ganda suli dan gerandong Yang sedari tadi hanya menjadi penonton pun Kemudian mulai turun tangan Sehingga membuat musuh-musuh mereka Tidak tersisa sama sekali Gini ganda suli pun menyuruh gerandong Untuk membunuh kebu abang Yang tinggal sendirian saja Hal itu jelas membuat kebu abang Menjadi panik dan ketakutan Karena ia tahu bahwa Ia tidak akan mampu Mengalahkan iblis kecil Yang sangat sakti mandraguna tersebut Bunuh dia gerandong Kalian taklukanku Kalian harus mentaati seluruh peraturan perguruanku Aku raja diraja seluruh perguruan Nusantara Kini kita menuju markas Mak Lampir Dimana pada saat itu Basir yang sedang bersama dengan kenting Sari pun Diutus untuk menghadap nenek setan tersebut Namun mendadak saja Basir melihat keberadaan Kiai Basari Yang sedang dikerangkeng oleh Mak Lampir Pemuda gendut itu pun menjadi kaget Dan menanyakan Apa yang dilakukan oleh sang Kiai di tempat tersebut Kiai Basari pun menjawab Bahwa ia sedang ditawan oleh Mak Lampir Mendengar perkataan sang Kiai Basir pun menjadi marah dan kesal Ia bahkan menghina nenek setan tersebut Di hadapan sang Kiai Namun ia tidak mengetahui Kalau baru saja Mak Lampir muncul di belakangnya Secara diam-diam Walaupun Kiai Basari telah memberitahukan Bahwa Mak Lampir berada di belakang Basir Namun pemuda itu masih ngoceh tak karuan Bahkan ia mengatakan bahwa Ia bisa mengalahkan Mak Lampir Jika bertemu nantinya Ia pun mengatakan bahwa Ia akan membela Kiai Basari mati-matian Di hadapan Mak Lampir nantinya Karena ia adalah pendekar tersohor Di kampung-kampung Sehingga Mak Lampir pasti akan ketakutan Jika berhadapan dengannya Padahal sedari tadi Mak Lampir yang berada di belakangnya Juga sudah menjawil-jawil dirinya Namun Basir masih saja tidak sadar Karena yang ia tahu Bahwa yang berada di belakangnya Adalah Kenting Sari Nanti aku berdiri paling depan Untuk menghajar Mak Lampir Ya kan Sari? Lampir? Peot Kang? Kang Basir? Sudah Jangan urusin dia Tapi Guru Sudahlah Dia tidak apa-apa Mulutnya yang kotor itu memang harus diberi pelajaran Kakak Basir yang berpura-pura Bingsan itu Langsung diajar Mak Lampir Sampai terlemper jauh keluar istana kegelapan tersebut Namun Kenting Sari Yang merasa tidak tega pun Segera mengejarnya Sepertinya Kenting Sari Telah benar-benar menyukai Sahabat sembara Yang berpurut buncit itu Kini kita menuju markas gedeng Alaskobar Dimana pada saat itu Murid-muridnya sedang membicarakan Tentang gerandong Yang begitu hebat Mereka pun berkelakar Membayangkan Jika mereka mampu memiliki iblis kecil tersebut Ganda Suli yang sedari tadi Mendengar suara gurawan saudara-saudara seperguruannya pun Menjadi ingin mengerjai mereka Sehingga kini Ketiga orang itu menjadi ketakutan Ganda Suli pun menyuruh gerandong Untuk mengerjai Salah seorang dari mereka Sehingga membuat orang itu menjadi sangat ketakutan Sementara itu Basir yang masih bersama dengan Kenting Sari pun Kini sedang berjalan tidak tentu arah dan tujuan Mereka yang sedang bermesraan itu Mendarat saja dikejutkan Oleh suara kedatangan Mak Lampir Sehingga Kenting Sari Cepat-cepat menyembunyikan Basir Lalu kemudian ia segera menemui gurunya seorang diri Mak Lampir memerintahkan Kenting Sari Untuk meninggalkan Basir Kalau begitu Dan mencari saudara-saudaranya yang lain Jadi Namun keting Sari menjelaskan Bahwa Basir tidak bisa ditinggal Aku tidak sanggup menghadapi orang yang gendut itu Lebih baik aku menghadapi orang yang sakti mandraguna Daripada menghadapi si Basir yang tidak tahu aturan itu Lalu harus bagaimana guru? Kau terus bawa Basir kemana kau suka? Kalau kau ketemu saudara-saudaramu Sampaikan perintahku Usahakan agar Basir tidak tahu Jangan sampai Basir ketemu dulu dengan saudara-saudaramu Sebab nanti akan tiba saatnya Mereka akan ketemu dengan Basir Baik guru Ternyata Mak Lampir justru takut dengan Basir Karena ia merasa tidak mampu Untuk menghadapinya Bukan karena ilmu silatnya Namun karena tingkah laku Basir Yang mungkin bisa-bisa membuatnya kalang kabut sendiri Kini kita beralih pada Mayang Sari Dimana pada saat itu Ia telah sembuh dari racun pukulan kalasita Mak Lampir Kini ia pun mengembara tak tentu arah Tiba-tiba saja Wanita itu mendapatkan serangan gelap Dari orang-orang berpakaian serba hitam Yang sepertinya adalah para perampok Dan yang pasti Para perampok tersebut Adalah sekutu dari kompeni Atau penjajah negeri Pertarungan pun kini tidak dapat dihindari lagi Namun Mayang Sari bukanlah wanita lemah Yang bisa ditundukkan begitu saja Ia adalah bekas murid utama Mak Lampir Yang memiliki kemampuan tinggi Sehingga ketua perampok itu pun Dapat dikalahkannya dengan mudah Hanya dia Masukkan Mataram Nari Ya entah dari mana datangnya Tiba-tiba Lindu Aci bersama pasukannya Telah mengejar para perampok tersebut Sepertinya mereka sudah diincar Oleh pasukan Mataram sebelumnya Lagipula Memang tugas Lindu Aci Adalah membersihkan jalan Dari begundal-begundal kompeni Yang hendak merintangi pergerakan pasukan besar Mataram Yang sedang bergerak menuju Batavia Mayang Sari yang melihat keberadaan Cenopati Mataram tersebut pun Kemudian segera mengikutinya Setelah Lindu Aci melambekan tangan kepadanya Tak lama kemudian Para perampok itu pun dapat diringkus Dengan menyerah tanpa syarat Setelah mereka terkepung Oleh pasukan Lindu Aci Yang bergerak begitu cepat Mencegat mereka semua Pasukan kamu bukannya menyerang Belanda Malah mengejar-ngejar gerombolan perampok Aku ditugaskan untuk membersihkan rintangan-rintangan Yang bisa mengambat kelancaran pasukan Mataram Yang sedang menuju ke Batavia Mereka itu adalah antek-antek Belanda Karena gerombolan itu dibiayai oleh Belanda Aku boleh ikut Apakah kamu tidak punya tujuan sendiri Sehingga kamu ingin ikut dengan aku Tujuanku tidak menentu Perjalananku bukan perjalanan yang enak Tapi perjalanan yang penuh dengan marah bahaya Seperti yang telah diceritakan Di beberapa episode sebelumnya Bahwa memang Mayang Sari telah bertaubat Dari kesesatan Sebagai murid Mak Lampir Dan kini ia bergabung dengan golongan putih Untuk membantu mengusir penjajah negeri Sehingga ia sama sekali tidak gentar Ketika Lindu Aci mengatakan bahwa Perjalanannya akan penuh dengan rintangan Dengan taruhan nyawa Kini kita kembali lagi menuju Pada padepokan Kering Alaskobar Dimana pada saat itu Ada sekelompak orang-orang golongan hitam Yang hendak merebut gerandong Dari tangan Ganda Suli Namun mereka kemudian justru Menjadi budak wanita itu Setelah dapat dikalahkan oleh gerandong Bahkan kemudian Ganda Suli pun menyuruh gurunya sendiri Kering Alaskobar Untuk bersujud di bawah kakinya Sebagai tanda tunduk kepadanya Karena kini Ia merasa bahwa adalah satu-satunya Manjikan gerandong Yang bisa mengendalikan Makhluk iblis tersebut Kurang majar Gerandong Aku budakmu Ya aku tahu kau budakmu Aku takut padamu Umurmu akan tamat Jika kau berani melawanku Aku jamin guru akan jadi orang kaya Dan berderajat tinggi Atau tetap tinggal disini Menjadi guru kampung Tanpa murid Bangsan Awas Tunggu pembalasanku Ganda Suli Mak Lampir Aku harus memberitahu Mak Lampir Kini Ganda Suli bersama Dengan pasukan barunya itu pun Mulai melakukan Gerakan berbahaya Dimana ia akan menundukkan Orang-orang sakti Untuk menjadi pengikutnya Serta menghasut Para bupati-bupati Yang mendukung kompeni Untuk mengerahkan prajuritnya Guna menghancurkan Pasukan Mataram Di tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba saja Muncullah Kerumpulan Para pemburu Gerandong Yang dipimpin oleh Kijaya Sentika Dan Bunta Sena Kini mereka berdua Menuntut Ganda Suli Untuk menyerahkan Gerandong Akan tetapi Ganda Suli Malah menyuruh mereka Untuk bertarung Guna memperbutkan Gerandong Dan mereka pun Menyetujuinya Dua pentolan Golongan hitam itu Tidak menyadari Bahwa sebenarnya Mereka hanya Diadut domba Oleh Ganda Suli Karena mereka Tidak mungkin Akan mendapatkan Gerandong nantinya Sementara itu Gering Alaskobar Yang telah sampai Di markas Maklampir pun Segera melaporkan Tentang Ganda Suli Yang telah menguasai Gerandong Ganda Suli Sudah berhasil Menangkap Gerandong Dan dia berhasil Menguasainya Kakang Bo Gerandong sangat Jinak kepada Ganda Suli Sebaliknya Pada aku Gerandong tak Mau menurut Bahkan aku Pernah dicelakainya Tapi sebelumnya Ganda Suli Sengaja menghinaku Keparat Ganda Suli Harus dibunuh Dia bisa Mengganggu ku Untuk menguasai Si Gerandong Benar Kakang Bo Kita harus Membunuh Ganda Suli Karena hanya Kakang Bo Yang berhak memiliki Si Gerandong Memang seharusnya Mak Lampir pun Marah besar Ketika mengetahui Bahwa Jaya Sentika Dan Buntasena Saling bertarung Satu sama lain Karena adu Domba Ganda Suli Nenek setan itu Pun kemudian Segera mengajak Gedeng Alaskobar Untuk menuju Tempat pertarungan Mereka berdua Ia pun Menyuruh Gerandong Untuk melepaskan Gigitannya Kepada Buntasena Namun Sepertinya Gerandong Tidak mengindahkannya Sama sekali Melihat semua itu Mak Lampir pun Kemudian Menyuruh Ganda Suli Untuk memberitahu Gerandong Namun Ganda Suli Justru menantangnya Untuk memerintahkan Gerandong langsung Apakah bisa Atau tidak Hal itu Tentu saja Membuat Mak Lampir Murka Dan menampar Ganda Suli Dengan keras Sehingga kemudian Ganda Suli pun Meminta bantuan Gerandong Untuk menyerang Ratu Golongan Hitam Tersebut Gerandong Tersebut Gerandong kecil itu memang luar biasa Kekuatan dan kekebalan tubuhnya Membuat mak lampir yang sakti mandera guna Tidak akan bisa mengalahkannya Pertarungan keduanya pun memang sungguh luar biasa Dan tampak jelas bahwa mak lampir Harus menguras seluruh ilmunya Untuk menahan gempuran gerandong Di sisi lain tampak Basir dan Kenting Sari Yang sedang berada di sekitar tempat pertarungan mak lampir Sepertinya memang Kenting Sari ingin menemui gurunya tersebut Pertarungan dua tokoh paling sakti golongan hitam itu pun Kini semakin seru saja Entah sudah berapa kali Tongkat pusaka kebanggaan mak lampir Menghajar tubuh gerandong Namun hal itu sama sekali Tidak membuat makhluk iblis itu terluka Bahkan ia semakin ganas menyerang mak lampir Dengan donon kekuatannya yang luar biasa Disana ternyata juga ada Kiai Basari Yang memang sengaja dibawa oleh keding ala skobar Atas perintah mak lampir Memang semua itu Karena sang Kiai adalah tawanan nenek setan tersebut Entah sudah berapa ratus jurus Yang dikeluarkan oleh mak lampir dan gerandong Yang jelas Sedari tadi Kiai Basari senang Melihat pertarungan keduanya Apalagi melihat gerandong Yang kebal terhadap ilmu-ilmu hebat mak lampir Terima kasih telah menonton! Ya sungguh mak lampir menjadi malu besar Karena bisa dikalahkan oleh gerandong Padahal kesaktiannya Sudah tidak tertandingi di kalangan golongan hitam Geding ala skobar Yang meminta ganda suli Untuk menyuruh gerandong pergi dari tempat tersebut pun Justru mendapat ancaman Dari ganda suli Sehingga mau tidak mau Ia pun tunduk kepada muridnya sendiri Ganda suli pun kemudian menyuruh gurunya Untuk membawa pergi mak lampir Dan jangan pernah lagi muncul di hadapannya Jika tidak ingin berhadapan dengan gerandong Geding ala skobar pun kemudian mengajak mak lampir untuk kembali ke markasnya Namun nenek setan yang terluka itu tidak mau menurutinya Karena ia masih bersikeras untuk bisa menundukkan gerandong Kita pikirkan bagaimana caranya untuk menjinakan gerandong Setelah kakang bok sehat kembali Ingat mak lampir Jangan coba-coba menundukkan gerandong jika mak ingin hidup panjang Aku tidak segan-segan mengorbankan mak Untuk jadi santapan gerandong Jika mak berani muncul lagi di hadapanku Jangan sekarang kakang bok Biar aku sendiri nanti akan menghajarnya Mari kita tinggalkan tempat ini kakang bok Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih